Salam kawan-kawan Saya ucapkan terima kasih karena masih sudi ke channel ini Jadi kesempatan ini Saya harap kawan-kawan di luar sana sihat Dan terima kasih banyak Karena terus menunggung channel saya ini Saya harap Yang tidak paham itu Biar paham Saya ini channel pribadi Bukannya channel politik yang Menyokong satu pihak Tetapi saya berhak untuk menyokong satu pihak Karena ini channel pribadi Dan saya minta maaf Dan saya juga berharap Saya bukannya pembaca berita Ataupun saya ini pengenalisa politik Ini adalah luahan hati saya So wajal Kalau saya nak seperti emosi Seperti apa itu kan hak pribadi saya Jadi saya harap Kawan-kawan di luar sana saya minta maaf Itu saya nak cerita Oke Sekarang ini saya nak masuk ke Datuk Sri Anwar Ibrahim ini Dipandang sebagai seorang yang liberal Oke Saya Tengok Ini saya nak terangkan dengan bahasa yang agak mudah Supaya orang lain paham Tentang Part isu liberal yang Di Malaysia ini Mereka momokkan Kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Liberal ini Sangat luas Tapi saya Ambil Supaya orang Di luar sana Paham tentang liberal ini Ada dua part saja yang saya nak cerita Yang satu Ke agama Yang satu Ke kaum Kaum ini melibatkan bangsa Melibatkan itulah Seperti itu Oke So Ini sangat bahaya Saya pergi ke Sikap seorang pemimpin dulu ya Kalau nak diceritakan liberal ini Oke Siapa pemimpin di Malaysia ini Kalau dia nak Bercita-cita Ketampuk pemimpin tahan Yang Di atas Yaitu Sebagai perdana menteri Ataupun sebagai Menteri kanan Menteri kanan ini Saya ambil Timbalan perdana menteri Dia kalau tidak Seperti Bukan saya kata dia liberal ya Sepertinya liberal Dia tidak boleh Kesitu pada saya Kenapa saya kata macam itu Karena Di Malaysia ini Bukannya satu kaum Bukannya satu bangsa Bukannya satu agama Jadi persiapan diri Datuk Sri Anwar Ibrahim ini Untuk berada di tingkat atas itu Sudah ada Karena dia sudah tahu Dia memimpin satu parti dia yang besar Parti dia yang besar ini Gabungan Pakatan Harapan Jadi sekiranya menang Pakatan Harapan ini Dia lah sebagai leader Yang duduk di atas ini Memerintah negara Jadi Kenapa ceramah dia Cenderung kepada Kalau kita lihat Dia berceramah Dia selalu sebut seperti ini Kaum China Kaum India Kaum Dusun Kaum Karazan Kaum Iban Kaum Dayak Kenapa dia selalu kata macam itu Kerana dia nak berbilang kaum Itu yang bagus Dan salah satu Itu kuncinya Ceramah dia yang bagus Dan yang ada pada Pemimpinan dia Isu-isu lain Kita nak jual dia Basuk Kongkol Dengan orang ini Basuk Kongkol Dengan orang ini Kalau anda kata saya Cuma buat Andayan sendiri Anda juga yang mengatakan Dia seperti itu Buat andayan sendiri Tidak ada kita yang Tidak buat andayan Sedangkan pengenalisa Politik saja Membuat andayan Dia buat andayan Daripada buku-buku rujukan dia Begitu juga Dengan orang-orang lain Hidup manusia ini Penuh dengan andayan semua Termasuklah ahli politik Termasuklah orang yang bijaksana Jadi seperti itu Walaupun kita sebagai Seorang yang hebat Tetap juga baca buku Daripada buku yang kita baca Itu yang kita buat Pentafsiran-pentafsiran Yang kita sendiri pikir Seperti ini Seperti ini Nah itu tak payah lah Saya tidak ada sekolah Saya tidak mau bahas ke situ Kita pergi ke part balik Tentang liberal Supaya orang tua Ataupun orang-orang yang tidak paham liberal Pemimpin itu Yang mengatakan dia liberal Kalau mereka Nak jadi seorang pemimpin Kalau tidak Pergi ke macam Arah-arah liberal ini Di Malaysia ini Pada saya Dia tidak layak Nak memimpin Pemimpin di Malaysia ini Harus jangan satu kaum Tapi apa yang mereka Mau hari ini Daripada sebelah pihak sana Mereka beranggapan Nak satu kaum Kalau anda nak buat Satu kaum Silahkan Saya tidak mau cerita Tentang Hal negeri-negeri nanti Benda-benda Politik ini Yang anda nak mainkan Kalau Anda kata saya Tidak pandai Tidak apa Tetapi ini hakikat Yang kita perlu terima Saya sebagai rakyat Berpandangan Sebegini Saya rasa sudah bagus Anda harus tengok Sisi Sabah dan Sarawak Malaysia ini terbentuk Adalah daripada Sabah dan Sarawak Kalau Malaysia ini terbentuk Bukan daripada Sabah dan Sarawak Namanya bukan Malaysia Namanya Malaya Ini untuk Generasi baru Yang belum-belum Nak paham MA63 itu Penjanjian Malaysia Malaysia Agreement Tahun 1963 itu Termaktub Kesalahan yang Malaysia Akan lakukan Kepada Sabah dan Sarawak Boleh mengeluarkan Sabah dan Sarawak Ini bahasa kasar Yang boleh saya nak terangkan Jadi jangan nak kata Begitu begini Apa yang kurang UMNO bagi dulu Kepada Sabah dan Sarawak Barisan Nasional Itu adalah hak Sebagai pemimpin negara Sebagai pemimpin kerajaan Hak negeri-negeri itu Mereka yang buat Jangan nak cerita Jasa mereka Siapa pun memimpin Mereka akan bagi hak itu Kepada negeri semua Kalau saya jadi pemimpin Persama Kalau anda jadi pemimpin Persama Itu Kenapa kadang saya emosi Bila cerita hal ini Kerana banyak yang tidak tahu Jangan tengok Pada mimik muka saya Sebagai orang muda Saya tak layak Nak berkata begini Siapapun di Malaysia ini Harus Tidak kira umur Selagi dia sudah layak Mengundi Dia sudah layak Ke politik Itu part yang kita harus tahu Dan dia layak Sudah memikirkan Soal politik negara Dan dia Karena buat apa Dia mengundi Kalau orang yang tahu mengundi Dia dah tahulah Politik Tidak tahu banyak Harus tahu sikit Adakah saya nak pergi Buang undi Saya tidak tahu Siapa yang saya nak undi Pemikiran rakyat Nak diubah Tetapi tidak ubah Dengan Bila rakyat Ada bijak sedikit Nak bodohkan rakyat Itu saya tidak suka Dan orang-orang yang masih Di bawah tempurung Punya pemikiran Harus berubah Dah saya kata Ulang-ulang Ini bukan tahun 60an lagi Bukan TV Black and white lagi Gitu Jadi Saya patah balik Ke pemimpin lagi Tentang Isu Yang Datuk Sri Anwar Selalu dimainkan Tentang Dia liberal Itulah Sepertinya Jadi Liberal itu Sangat luas Yang saya nak ambilkan Liberal Yang sedang mereka mainkan ini Adalah Isu agama dan pekauman Ini sangat Merbahaya Jadi Datuk Sri Anwar Ibrahim itu Itulah Kenapa dia Dilihat sebagai Seorang liberal Karena dia Dia cuba Nak Mesamaratakan Keadaan Dia tidak Mesamaratakan Maksudnya begini Nanti salah paham lagi disitu Sebenarnya begini Mungkin dia nak 60 Melayu 40 Kaum-kaum lain Itu sudah bagus Orang kaum-kaum lain Boleh terima Takkan kaum-kaum lain Dibagi 20 Melayu 80 Yang Sabah Sarawak Mesti terasa Itu saya kata MA 63 itu Yang Sabah Sarawak Akan Petikaikan Kalau orang Sabah Sarawak Yang memang ada Pemikiran Kerana Sabah dan Sarawak Ini masuk Malaysia Bukan kerana Dia nak Suka-suka Perjanjian itulah Yang kita Ikutkan Bila tidak ada Perjanjian MA 63 Ini tadi Namanya Malaya Bukan namanya Malaysia Bila nak Jadikan namanya Malaysia Kena ambil tahu Sabah dan Sarawak Nah ini nanti Saya buat part lain Saya tak mau cerita Di situ Saya nak habiskan Tentang Ribril itu saja Saya harap Kau-kau-kauan Paham sedikit Tentang hal Ribril itu Itulah Karena dia akan Masuk ke Sabah Sarawak Itu tadi Karena Ribril ini Sangat luas Dato' Sri Anwar Ibrahim Ini dia paham Tentang Mungkin Perjanjian Malaysia Ini pun Dato' Sri Anwar Ibrahim Lebih paham Daripada pemimpin Pemimpin sebelah sana Justru itu Dia Coba Untuk Tidak Mempulak Perandakan Malaysia Itu yang saya nampak Kebimpinan dia Ada di situ So Saya ucapkan Terima kasih Kepada kawan-kawan Yang mungkin Apa yang saya gunakan Ini Tidak berapa Anda paham juga Tapi saya minta maaf Dan saya harap Anda cuba memahami Apa yang saya maksudkan Oke So Sekian dari saya Saya ucapkan terima kasih Karena Sudi datang ke channel ini Oke Sekian dulu ya Oke Salam